Kembali bersama kami dalam berita pemilu. Pemirsa, cara Anies menyapa netizen di TikTok menuai respon positif dari berbagai kalangan. Tidak hanya saat live TikTok saja, kini muncul fenomena lanjutan yaitu Anies Bubble. Kampanye di platform digital sejak awal diprediksi semakin marak pada pemilu 2024. Para pemilik suara di kalangan generasi bilenial dan gen Z, demografi pemilih yang mendominasi ini pun semakin menarik untuk disibak. Berput simpati penghuni medsos pun terjadi. Ada kemunculan gini kemoy hingga fenomena fans K-pop yang mendukung Anies Baswedan di sosial media X dengan nama akun Ad Anies Bubble. Bahkan akun ini sempat trending selama beberapa waktu terakhir. Akun Anies Bubble layaknya akun fandom atau fanbase K-poppers. Penggemar boy band atau girl band asal Korea Selatan. Ada banyak konten yang diunggah. Sebagian besar berbahasa Korea dan diselipkan potongan-potongan video saat Anies live di platform medsos miliknya seperti TikTok. Dari bio yang dituliskan, Anies Bubble merupakan akun penggemar untuk mengaspirasikan segala hal yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Nah, kalau bicara konten yang diunggah juga bukan isu-isu berat. Melainkan berbicara hal ringan yang menjadi bahasa sehari-hari penghuni medsos. Jadi rupanya etalase itu kalau ini ya, kalau jualan di TikTok. Mana tahu sih itu jualan di TikTok? Siapa tadi malam itu yang tanyain saya, Pak kacamatanya di etalase berapa? Saya pikir itu jenis kacamatal. Apakah frame-nya? Apa sekarang anak-anak kalau bilang frame itu etalase ya? Jadi saya coba Google. Ternyata itu TikTok shopping habit sepanyakan. Sekarang ditanyain lagi, well, now I know. Airpods ini kuping nih. Nggak di mana-mana. Tim Nas Amin mengklaim kemunculan Anies Bubble adalah gerakan dukungan organik tanpa ada campur tangan dari tim kampanye Amin. Kira-kira ke depan, apalagi cara tiga kubu berbut penghuni medsos. Tim Liputan, Metro TV Sari kata-katail mug2. Sari kata-katail nyakpunan. Kitab-katain terkinflas 중요at. Terima kasih.